Intro Halo Sobat Brandly, pada kali ini kita akan membahas soal tentang Tata Surya Dimana soalnya adalah sebagai berikut Sabuk asteroid terdapat di antara A. Planet Bumi dan Mars B. Planet Mars dan Jupiter C. Planet Jupiter dan Sartreus D. Planet Venus dan Bumi Oke, baik. Untuk menjalankan soal ini, terlebih dahulu kita pertama-tama kita menggambar dulu Tata Surya yang ada di Galaxy Bima Sakti ini. Pertama kan ada matahari ini. Ini ada matahari sebagai bintangnya. Ini saya singkat ya, matahari. Lalu disini ada Merkurius Lalu disini ada Venus Lalu disini ada Bumi Lalu ini ada Mars Lalu disini ada Jupiter Lalu disini ada Saturnus Lalu di bagian ini ada Uranus Dan antara ada Neptunus Ternyata Sabuk asteroid itu berada di antara ini ya Di antara Mars dan Jupiter Di bagian sini Nah, ini Di antara ini Nah Tapi sebelum itu kita tahu terlebih dahulu Apa sih asteroid Nah Asteroid itu merupakan Benda langit atau pecahan batu Langit dan sisa logam Dengan ukuran beragam Dan bentuknya tak beraturan Itu adalah dari sisa Pembentukan tata surya di masa lalu Nah, sebagian dari asteroid itu Terletak Di antara planet Mars dan Jupiter Nah, yang ini Nah Karena ada namanya ini adalah Sabuk asteroid Maka kita bisa mengklasifikasikan Dua planet Dua jenis planet Nah Bagian ini Kan kamu lihat nih Ini kan dibatasi oleh sabuk nih Nah Karena ada pembatasan oleh Sabuk asteroid Maka Mars Venus Bumi Sorry, Merkurius Venus Bumi dan Mars Itu termasuk namanya planet dalam Sedangkan Yang dibatasi Sabuk asteroid sebelah kanan Seperti Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Itu disebut dengan planet luar Nah Jadi Sabuk asteroid terdapat di antara Planet Mars Dan Jupiter Jadi jawabannya adalah yang B Oke Sekian dan terima kasih Tetap semangat dalam belajarnya Selalu fokus Semoga mudah dimengerti Adik-adik Salam Brandly Selamat menikmati Terima kasih'llan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati